Nah pemirsa, yang kali ini kami awali dari Tuban, Jawa Timur, Laga Sepak Bola Liga 2 antara Persela Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sports Center minggu sore diwarnai kericuhan antar support arah. Dan kericuhan dipicu oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain, namun wasit tidak segera menyepluin. Laga Sepak Bola Liga 2 antara Persela Lamongan dengan Persipa Pati di Stadion Tuban Sports Center Tuban minggu sore diwarnai kericuhan antar sporter dan juga antar pemain. Kericuhan ini terjadi di menit 59 saat gawang Persela kemasukan gol yang ketiga kalinya. Namun beberapa detik sebelum terjadi gol, sempat terjadi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemain Persipa. Setelah kemasukan bola, kericuhan awal sempat terjadi antar pemain hingga nyaris terjadi baku hantam. Namun kericuhan justru meluas di antara penonton di tribun bagian timur. Kericuhan ini terjadi di lebih dari satu menit baik di lapangan maupun di atas tribun penonton. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-1 untuk kemenangan Persipa Pati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.